Sudara polisi berkelar olah tempat kejadian kecelakaan truk kontainer yang menelan korban jiwa 11 atau 10 orang di Bekasi, Jawa Barat. Tim Trafik Eksiden Analisis Dirlantas, Polda, Metro Jaya merekam data kronologi sebelum dan setelah kejadian di 8 titik lokasi kecelakaan di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Data diambil menggunakan teknologi laser pemindai 3 dimensi. Nantinya video rekonstruksi kecelakaan akan dicocokkan dengan kejadian sebenarnya. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyampaikan duka cita dengan menjenguk langsung korban kecelakaan truk Bekasi. Agar perisiwa tidak terulang kembali, Pemprov Jawa Barat berkirim surat ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ untuk membatasi kendaraan berat di jam sibuk. Sebelum kecelakaan Bekasi, kecelakaan yang melibatkan truk dan menyebabkan banyak korban juga terjadi bulan Juli lalu. Untuk membatasi warawiri kendaraan berat di jam-jam sibuk di siang hari. Karena bagaimanapun Kota Bekasi kota padat, sekolahnya pasti di pinggir jalan besar, tidak bisa dihindari. Manajemen transportasi ini jangan sampai terulang lagi.